Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah SWT Amin Dan menjadikan saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya Nah, kayak biasanya untuk masuk waktu weekend atau waktu liburan kita akan bahas hal yang ringan-ringan saja diantaranya beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto semua yang mungkin mewakili pertanyaan dari Boboto secara keseluruhan So, langsung aja kita masuk di pertanyaan pertama Baik Boboto, kita masuk di pertanyaan yang pertama Apakah Rejaldi sudah ada di Bandung? Nah, ini mungkin sudah pada tahu lah ya jawabannya karena saya juga agak telat membuat video ini harusnya kemarin Tapi ya, sudah ada di Bandung 3 hari yang lalu sambil nyari tempat tinggal juga katanya sambil membuat video selamat datang di channel Persib Oficial dan kemarin juga langsung ikut latihan perdana di Stadion Siliwangi Bandung Nah, pertanyaan yang kedua Apakah melawan PSIS Semarang Rejaldi sudah bisa dimainkan? Nah, ini juga sudah tentu bisa dimainkan Sesuai, sudah sesuai dengan regulasi dan administrasi persyaratan sudah lengkap sudah dikirimkan ke PT LIB juga untuk pendaftaran pemain dan lain sebagainya Tinggal Louis Mila saja Apakah akan diturunkan atau belum? Nah, nanti tergantung taktik dan formasi yang digurakan oleh Louis Mila Pertanyaan ketiga Kang, apakah ada pemain baru lagi? Nah, kalau ini sudah pernah saya bahas atau ya kalau nggak salah di video terakhir saya bahas tentang kemungkinan pemain baru adanya atau tidak pemain baru sudah bisa langsung saja ditonton di video saya sebelumnya tapi di video ini secara singkat saya jawab sudah tidak ada pemain baru lagi ya untuk di musim ini atau di putaran kedua ini tapi ya di sini ada sedikit tambahan saja informasi dari video sebelumnya dan ini juga buat Boboto semua mungkin bisa jadi wawasan baru jadi hasil diskusi Louis Mila dan manajemen kemarin akan melihat dulu performa pemain persif hingga akhir musim ini jadi nantinya siapa yang akan habis kontraknya atau ada yang diperpanjang saat ini diperpanjang hingga musim ini selesai itu apakah nantinya akan layak diperpanjang lagi atau tidak atau apakah ada pos yang harus diganti atau nantinya akan ditambah atau juga akan ada pos yang dipertahankan itu nanti akan diputuskan pada hasil evaluasi tim di akhir musim ini tapi ya secara garis besar saat ini di putaran kedua sudah tidak ada penambahan pemain baru lagi ya untuk squad tim Persif Bandung jadi saat ini Boboto diminta untuk fokus kembali saja mendukung Persif dan tidak ikut membuat gosip-gosip secara ada pemain baru atau tidak jadi sudah tidak ada pemain baru lagi di putaran kedua ini baik pertanyaan keempat apakah pertandingan selanjutnya laga kandang Persif Bandung melawan PSS Sleman akan ada penonton nah ini juga menarik ya untuk disimak untuk Boboto semua kemarin manajemen sempat berdiskusi dengan beberapa pihak disini apakah kita akan tetap menggunakan stadion Pakansari atau mencari stadion lainnya yang tentu saja boleh ada penontonnya nah kemarin manajemen sudah mencari beberapa stadion alternatif tapi tentunya yang akan diprioritaskan yang ada di wilayah Jawa Barat jadi nanti kronologinya bagaimana akan saya coba jelaskan lagi tapi saya coba bacain dulu selanjutnya akhirnya kemarin karena satu hal danlah hal lainnya akhirnya manajemen memutuskan untuk sekali lagi mengajukan stadion Pakansari yang akan dijadikan home base Persif melawan PSS Sleman pada laga kandang ya selanjutnya setelah melawan PSS Semarang besok jadi nanti seandainya seandainya jika tidak boleh ada penonton lagi maka sudah fix Persif Bandung kayaknya akan berpindah home base nah itu juga ini ada beberapa catatan tentunya untuk laga antara Persif melawan PSS Sleman di pertandingan laga kandang selanjutnya itu sudah diajukan izinnya sudah 3 hari yang lalu ya jadi setelah pertandingan melawan Borneo sehari kemudian manajemen sudah mengajukan izin untuk menggelar pertandingan dan izin untuk keramaiannya dan ya saat ini juga akan dikoordinasikan kepada PANPEL nantinya yang akan dijadikan sebagai Steward dan beberapa perangkat lainnya jika diizinkan maka akan langsung ditugaskan tapi nanti keputusan akhirnya katanya akan ada setelah rapat koordinasi dengan pihak keamanan seminggu sebelum hari H jadi ya saat ini sudah manajemen sih sudah siap-siap ya sudah mengajukan AB dan seterusnya tapi tergantung pihak keamanan saja nanti bagaimana pada saat pelaksanaannya ya itu nanti manajemen akan mengikuti arahan dari pihak keamanan dan ini ada info terakhir dan juga info tambahan yang menarik untuk teman-teman Boboto semua yang datangnya dari PT LIB yang mana PT LIB hari Jumat kemarin sudah mengadakan virtual meeting bersama dengan manajer semua klub Liga 1 dan juga ketua PANPEL semua klub Liga 1 yang intinya membahas beberapa permasalahan yang ada di putaran kedua ini nah hasilnya bagaimana? akan saya coba bacakan di sini hasil dari pada koordinasi rapat evaluasi kemarin diutarakan beberapa masalah yang dihadapi oleh klub-klub Liga 1 diantaranya jam kick-off, venue pertandingan, masalah wasit dan juga masalah izin pertandingan dan tentu saja beberapa hal lainnya namun hasil yang didapat adalah yang sudah dikeluarkan oleh PT LIB nantinya jam kick-off Liga 1 itu akan berubah dan untuk laga-laga yang dianggap krusial dapat dirubah waktu kick-offnya menyesuaikan dengan rekomendasi berbagai pihak termasuk pihak keamanan yang sebelumnya jadwal kick-off biasanya pukul 15.30 dan 18.30 waktu Indonesia Barat akan dimajukan menjadi pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore dan pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore jadi nantinya hanya ada 2 jam waktu kick-off itu jam 3 sore dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat tentunya nah tapi gosipnya ini yang beredar di kalangan manajemen klub Liga 1 jadi kemarin PT LIB mengadakan meeting itu atau virtual meeting tepatnya karena untuk mengakomodir kebutuhan dari Arema FC juga karena katanya kan sampai saat ini Arema belum mempunyai venue pertandingan laga home yang valid ya jadi masih berpindah-pindah makanya ya nanti siapapun lawan Arema pada saat tandang ya harus ikut kepada Arema misalkan Arema ingin venue di kota mana atau di lapangan mana ya lawannya harus ikut ke sana jadi ini juga sesuai dengan kemarin yang kejadian bus pemainnya dilempari batu itu juga menjadi konsen yang menarik di PT LIB karena ini jatuhnya katanya sudah masalah kekerasan tapi apapun itu ya kita sebagai kontestan Liga 1 ya harus menerima dan mengikuti regulasi yang sudah dibuat oleh operator yaitu oleh PT LIB dan mungkin itu saja teman-teman Boboto informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan baru untuk teman-teman semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Assalamualaikum Boboto Salam Dunia